Intro Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang atas 4 warga negara Taiwan dalam perkara peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 1,3 ton Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Chandra ditampingi 2 hakim anggota Redite dan Yona Lamerosa serta Alma, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Melalui penerjemah bahasa, terdakwa Huang Chin An mengaku bahwa ia diajak oleh terdakwa Chen Chin Tun untuk mengambil kapasan Res Glory di Penang, Malaysia dengan upah 8.000 yuan agar dibawa ke Taiwan untuk diperbaiki Terdakwa Huang Chin An juga mengatakan bahwa terhadap 2 orang terdakwa lainnya dirinya baru mengenal mereka ketika tiba di Malaysia dan ada Rp80.000 dan sudah sudah mau dimulai yaitu buku saya menerimanya Rp80.000 yuan mahu? Yuan Taiwan Untuk berapa lama pekerjaan di Kewantung, sekalian jalan di Kewantung Terdakwa Huang Chin An menambahkan, selama dalam perjalanan dari Malaysia dirinya pernah melihat terdakwa Chen Chin Tun sering berkomunikasi dengan orang lain menggunakan telepon satelit Untuk meyakinkan majelis hakim atas keterangan terdakwa Huang Chin An Caksa penuntut umum kemudian menghadirkan barang bukti telepon satelit untuk diperlihatkan di depan persidangan Usai mendengarkan keterangan terdakwa Huang Chin An sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan ketiga terdakwa lainnya Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rian Hepat melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.